selamat datang di channel Mbak Toto kali ini kita masuk ke seri aplikasi sakti seri aplikasi sakti kali ini yaitu di modul persediaan seri yang pertama seri yang pertama ini mencatat mengelola referensi barang ini tujuannya untuk melakukan pencatatan referensi barang yang kita beli persediaannya cara meng inputkannya adalah di modul persediaan nanti disini ada referensi nanti disini ada mengelola barang persediaan ini gunanya untuk misalkan kita melakukan pencatatan kertas A4 kertas A4 nah itu kita melalui dari sini contohnya kita langsung ke contoh saja yaitu misalkan kita rekam di sini bidangnya berarti ini barang pakai habis misalkan barang pakai habis kelompoknya mungkin di alat atau bahan untuk kegiatan kantor misalkan terus ini tergantung kita mau alat tulis kantor bahan dan kertas dan cover atau bahan cetak bahan komputer nah ini kita pilih coba alat tulis kantor nanti subkelompoknya kita masuk ke misalkan buku tulis nah buku tulis berarti sudah kalau disini 7 berarti sudah ada referensi barang buku tulis sampai di referensi 6 ini kita 7 deskripsinya misalkan buku tulis merek sidu satuannya ini akan menentukan satuan barangnya juga misalkan mau dicatat di buah atau satuannya lusin saran saya kalau misalkan nanti penggunaannya berdasarkan buah berarti nanti disini satuannya kita catat buah atau misalkan pengeluarannya secara bulanan itu ke pemakaiannya bersifat lusin berarti kita catatnya lusin saja nah kita contohkan transaksi buah nah nanti kita simpan kita simpan disini data berhasil disimpan setelah berhasil tertulis buku tulis merek sidu kita coba pakai kita rekam yang lain contohnya misalkan kita rekam lain kita contohnya rekam sepidangnya barang habis pakai habis alat dan bahan kantor terus kita coba alat listrik kita coba dipilih sekelompok misalkan di lampu listrik nah disini lampunya baru satu berarti baru di input satu itu deskripsinya lampu 15 watt merk belips nah satuannya buah kemudian kita simpan kita coba lagi di bidang lain barang habis pakai bagian bahan kita coba perakot kantor sabu dan sikat disini sikat lantai lantai PC jadi ini buah terus kita simpan kita berhasil oke disini sudah kita berhasil mencatat persediaan jadi mencatat referensi persediaan jadi nanti kita bisa melakukan pendetailan pendetailan atas barang persediaan tersebut sekian dari saya terima kasih selamat datang di channel Bapak Toto kali ini kita masuk ke serial aplikasi sakti modul persediaan kali ini di part kedua yaitu transaksi masuk saldo awal transaksi saldo awal disini dipergunakan untuk memasukkan data yang secara dokumen merupakan data tahun sebelumnya tetapi dimasukkan tanggal pembukuan sesuai tahun anggaran login yang dapat melakukan transaksi masuk saldo awal adalah pengguna sebagai operator langkah yang dilakukan adalah dengan memilih menu persediaan kemudian di transfer masuk kemudian saldo awal kemudian kita klik tombol rekam tanggal dokumen ini harus tanggal dokumen sesuai dengan kwitansi atau BAST tahun sebelumnya kali ini kita contohkan tanggal dokumennya 31 Desember 2021 nanti di sini nomor buktinya nomor bukti kwitansinya misalkan 01 tanggal bukunya nanti kita buat tanggal sesuai dengan tanggal pencatatan kita kita contohkan saja di 1 Januari atau tanggal 3 Januari oke kemudian kita klik tombol tambah ini untuk barang yang kita tambah kita cari kode kita cari kode setelah barang sesuai dengan kwitansinya sebagai dikwitansi ini tanggal 31 Desember 2021 misalkan 10 lusin harganya misalkan per lusin ini harga per lusin harga satuannya itu karena di sini lusin berarti harga satuannya per lusin misalkan Rp25.000 keterangan adalah saldo awal misalkan saldo awal penal plaster atas transaksi Desember 2021 kemudian simpan kalau ingin menambahkan tinggal kita tambahkan lagi kita kasih contoh lagi kita tambahkan satu kali lagi dulu contohnya kita bisa melakukan mengelakannya dan kita bisa lihat yang ini tersebut jadi kita bisa melakukan yang ini hanya melakukan baban hitam besar kita oke dan instansi buah ada 24 harga satuannya untuk satu buahnya karena ini satuannya buah Rp5.000 kemudian kita simpan setelah simpan ini kalau saldo ini sudah kita input semua Ayo kita tinggal klik selesai apakah anda yakin menyimpannya ya Oke kita klik Ok ya Nah inilah transaksi saldo awal kita tadi saldo awal ini saya pastikan kembali saldo awal hanya digunakan apabila terdapat transaksi di tahun sebelumnya yang belum masuk atau belum di input pada tahun tersebut dalam hal ini misalkan ada kuitansi tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan laporan audited 2021 transaksi tersebut belum tercatat jadi pencatatannya dilakukan di tahun 2022 menggunakan transaksi saldo awal sekian dari saya terkait aplikasi sakti modul persediaan di transaksi masuk saldo awal terima kasih semoga bermanfaat selamat datang di channel Bapak Toto kali ini kita melanjutkan seri aplikasi sakti modul persediaan mungkin ini part ketiga yaitu transaksi masuk pembelian atau yang biasa kita sebut dengan pendatilan kita kita masuk ke distribusi singkatnya transaksi masuk pembelian yaitu transaksi yang terkait yaitu perekaman kuitansi perekaman BAST pendatilan pembelian persediaan dokumen input kuitansi atau BAST kontraktual dan BAST non kontraktual yang ini yang perlu sangat penting sekali yaitu pada saat di validasi berarti harus sudah ada transaksi pembelian persediaan pada modul bendera dan komitmen minimal sudah ada pencatatan BAST-nya walaupun belum ada pembayaran atau belum ada SP2D-nya terus pada kuitansi dan BAST harus dipilih kode barang persediaan ini syarat wajib ketika akun 5218 atau akun persediaan kita pada saat pembayaran pencatatan BAST harus kita checklist persediaannya kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu validasi urutan tanggal transaksi atas barang yang sejenis yang sama tidak bisa sisip tanggal transaksi jadi ketika ada kita beli barang jenis yang sama misalkan di tanggal 1 Januari dan 15 Januari kita lakukan transaksi pembelian atau pendatilan pendatilan tersebut tanggal 1 Januari terlebih dahulu baru kita transaksikan di yang tanggal 15 Januari cara transaksi masuk pembelian di aplikasi Sakti yaitu masuk di persediaan kemudian transaksi masuk kemudian pembelian setelah itu kita rekam nah disini ada kontrak dan non-kontrak kalau kontrak ini berdasarkan data BAST yang kontraktual kalau yang ini BAST non-kontraktual disini tidak ada data kontrak disini ada 6 kontrak ingat tadi validasinya adalah bersifat perurutan berarti perurutan berarti kita catat dulu untuk Januari tanggal 12 Januari kita pilih nah disini ternyata diskuitansi nomor bukti 1 ini beli kertas HVS tapi si bendahara atau operator pembayaran tidak mengetahui bahwa ini kertas HVS apa jadi inilah tugas dari operator persediaan yaitu melakukan pendetilan atas pembelian barang persediaan disini terlihat ada kertas HVS dua kali berarti ini adalah kertas HVS yang jenisnya berbeda ditandai dengan harga satuan juga berbeda di transaksinya berbeda terus gimana cara pendetilannya yaitu kita klik di salah satunya misalkan ini paling atas kemudian kita klik tambah kemudian kita klik tambah kemudian kita klik cari disini kertas HVS sudah ada kertas HVS putih hijau dan kuning kita contohnya kertas HVS putih nah kertas HVS putih jumlah barangnya dimana jumlah barangnya itu dasarnya rim kita bisa lihat di jumlah ini ini 12 harga satunya berapa? ini 30 totalnya sama 360 360 jadi disini yang terpenting adalah tidak boleh salah kita memasukkan misalkan disini jumlah jumlah ini jumlah barang kalau dia jumlah barang di inputkan di jumlah barang bukan di harga satuan begitu juga dengan harga satuan harga satuan ini kita inputkan di harga satuan jangan terbalik menjadi jumlah barangnya 30 ribu harga satunya 12 nah ini sekebalik kita sudah inputkan yang butuh keterangannya misalkan pembelian darang persediaan nah setelah kita pulis keterangannya kita simpan setelah itu setelah dibaris yang pertama sudah kita input kita tegalkan kita dibaris kedua kita lakukan hal yang sama kita klik warna terus kita cari kalau tadi kertas HPS putih karena harganya memang beda dan memang kita beli 2 jenis kertas HPS kita klik yang hijau kemudian kita ok jumlah barangnya disini tertera 24 kemudian harga satunya tertera 35 ribu kemudian kita simpan setelah semua barang kita lakukan pengetelian dengan memastikan bahwa angka total harga disini sama dengan yang disini berarti semua sudah ditetapkan sudah ditetapkan sudah ditetapkan setelah kita ditetapkan kita klik selesai apakah anda yakin akan menyimpan datanya ya kita sudah ditetapkan kita sudah berhasil menyimpan data pengetelian untuk kulitansi nomor 1 disini sudah kemudian kita lakukan pengetelian untuk kulitansi yang nomor 2 disini ada 3 3 baris yaitu alat tulis kertas HPS kertas HPS kita juga menggunakan pengetelian juga alat tulis kita lakukan yang sama seperti yang pertama tadi kita coba kita coba alat penal piso aja kita coba oke jumlah barangnya 50 harganya 20.000 pembelian kemudian simpan ini kertas HPS kita lakukan pengetelian juga yang ketiga maaf kita pilih ke kertas HPS kita oke jumlahnya 20 banyak 20.000 simpan kita lakukan pengetelian ke 3 kita buat pengetelian ke 3 kertas HPS ijo oke kita klik kebuk 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 harga 30 di simpan setelah terselesaikan semua kita klik selesai ini kita sudah berhasil melakukan pendetilan tipsnya adalah selalu berkoordinasi dengan penyara atau operator pembayaran terkait dengan nama barang yang akan ditulis kalaupun memang kita ada kertas ABS nya itu ada 3 buah 3 jenis ya 3 jenis atau mungkin 3 merek sebaiknya dibilih nanti 3 baris kertas kertas ABS jadi kita bisa menemukan oh iya ini kertas ABS putih dan kertas ABS hijau mungkin dari saya cukup sekian terima kasih semoga bermanfaat selamat datang di channel Bapak Toto kali ini kita lanjutkan serial aplikasi di Sakti modul persediaan part keempat yaitu terkait dengan transfer masuk online transfer masuk online ini menu ini digunakan untuk merekam penerimaan kiriman transfer barang persediaan dari satger lainnya sesama pengguna aplikasi Sakti dalam lingkup pemerintah pusat jadi apabila sesama pemerintah pusat dan menggunakan aplikasi Sakti masuk ke transfer masuk online karena semua sekarang semua satger setelah menggunakan aplikasi Sakti berarti semua transfer masuk pada lingkup pemerintah pusat akan pakai menu transfer masuk online kemudian modul dan transaksi yang terkait yaitu satger pengirim harus sudah melakukan persetujuan atas transaksi transfer keluar online jadi satger pengirim persediaan itu harus telah dilakukan persetujuan pada user approval atas transaksi transfer keluar online di input di aplikasi Sakti juga dokumen sumber BAST kemudian validasinya adalah telah dilakukan persetujuan atas transaksi transfer keluar online sesama Sakti di satger pengirim kemudian transfer keluar online dan transfer masuk online dibukuhkan menggunakan tanggal buku dalam periode bulan yang sama misalkan transfer keluarnya di bulan Januari berarti transfer masuknya kita masukkan di bulan Januari juga kode barang persediaan harus diubah sesuai dengan referensi yang ada pada satger penerima transfer masuk karena untuk barang persediaan yang sama kemungkinan setiap Sakti memiliki kode barang persediaan yang berbeda antara satu Sakti dengan Sakti yang lainnya kemudian validasi urutan tanggal transaksi atas barang yang sejenis tidak bisa disisi jadi urut tanggalnya kemudian sudah tutup buku modul persediaan periode sebelumnya oke kita lanjut ke menu di aplikasi Saktinya ini aplikasi Sakti modul operator kita masuk ke persediaan kemudian di transfer masuk kemudian kita cari transfer masuk online nah kemudian kita klik pombol rekam nanti akan muncul list daftar transfer keluar yang telah disetujui oleh Sakti pengirim tapi apabila Sakti pengirim belum disetujui transaksi ini tidak akan muncul pada Sakti penerima kita klik kemudian kita ok disini tanggal 31 Januari 2022 berarti nanti kita bukukan tanggal 31 Januari juga ok 31 dari Sakti nah kemudian ini nah ini bisa kita ubah kita coba kita bisa ubah kita bisa ubah jenis kode barangnya sesuai dengan kode barang yang ada di Sakti penerima jadi tidak harus ikutin referensi yang dari Sakti pengirim kita coba ubah menjadi kertas F4 warna kita ok ini putih kita pada saat transaksi kita ubah menjadi kertas F4 warna jadi tidak malah justru kita sesuaikan dengan persediaan kita apabila tidak ada referensi kita lakukan penambahan referensi barang tetapi nanti pada saat transfer penerima transfer masuk dipastikan kembali satuannya jangan sampai pada saat pengirim satuannya rim nanti kita catat referensinya sebagai satuannya box tidak boleh harus satuannya yang sama kode referensi mungkin bisa kita sesuaikan tapi satuannya tidak boleh berbeda dari satker pengiring kemudian kita simpan apakah anda yang menyimpan ya oke ya nah disini sudah sudah ada daftar transaksi masuk online untuk transaksi masuk online ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama satker pengirim harus telah mencatat transaksi transfer keluar online dan telah disetujui oleh approval persediaan yang pertama yang kedua adalah catuan barangnya tidak boleh berbeda pencatatan antara satker pengirim dengan satker penerima order referensi barang bisa disesuaikan dengan kode referensi barang di satker penerima sekian dari saya terkait penjelasan transaksi masuk online terima kasih semoga bermanfaat selamat datang di channel bapak kita lanjutkan serial aplikasi modul kesediaan kita masuk ke part kelima yaitu transaksi masuk persediaan untuk kita transaksi masuk ibah masuk ini menu ini digunakan untuk merekam penerimaan piringan transfer barang persediaan dari pihak lain di luar entitas pemerintah pusat pada tahun akhir yang jalan kalau di part sebelumnya adalah transfer masuk itu masih di lingkup pemerintah pusat jadi kalau di luar dari pemerintah pusat itu memakai transaksi hibah masuk hibah dapat berasal dari masyarakat lembaga kebuka agamaan lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan lainnya dan pemerintah daerah baik dari dalam negeri maupun luar negeri jadi untuk menerima kiriman barang persediaan di luar dari pemerintah pusat kita memakai transaksi hibah masuk modul dan transaksi yang terkait adalah modul komitmen terlebih dahulu merekam BASD hibah barang atau jasa dan memilih barang persediaan dokumen sumber BASD hibah barang yang terlebih dahulu nanti dilakukan proses register hibah ke kambil di jbb validasinya adalah modul komitmen harus sudah merekam BASD hibah barang atau jasa kemudian BASD harus memilih kodil barang persediaan kodil 1 SSS kemudian dapat validasi urutan tangga transaksi atas barang yang sejenis tidak bisa sisip tangga transaksi menunya kita mulai dari aplikasi sakti modul operator kemudian persediaan kemudian transaksi masuk kita lanjutkan hibah masuk disini belum ada transaksi kita klik tekan disini sudah ada dua data berarti data ini sudah di inputkan di modul komitmen di BASD hibah barang jasa kalau belum di inputkan di BASD tidak akan muncul di data BASD atau hibah kita pilih salah satu yaitu urut tanggal tanggal 10 Mei kita oke tanggal bukunya 10 Mei kemudian kita klik datanya kemudian klik tambah klik cari nah disini sudah ada muncul data barang kalau tidak ada disini barangnya berarti kita harus input di referensi kode barang videonya ada di part 1 kita klik oke masukin jumlah barangnya jumlahnya 40 harganya oke keterangannya hibah barang kemudian kita simpan setelah angka di sini total harga di bawah pendetilannya sama dengan yang di atas kita selesai dan klik ya yakin dia nah sudah berhasil oke ya nah ini sudah ada transaksi hibah masuk sekian terkait tutorial transaksi masuk hibah masuk yang perlu dipastikan adalah sudah dicatat hibah pada komitmen sekian terima kasih semoga bermanfaat selamat datang di channel Bapak Toko kali ini kita lanjutkan serial aplikasi Sakti modul persediaan part ke-6 yaitu membahas terkait dengan transaksi rampasan ini terkait transaksi rampasan mungkin hanya terjadi di sat kersat tentu saja pengimputan barang berdasarkan BASD rampasan seperti biasa rampasan adalah merupakan transaksi perolehan persediaan dari hasil penerima rampasan yang dapat melakukan transaksi rampasan adalah pengguna sebagai operator ini rampasan atas persediaan kita lanjutkan ke aplikasi Saktinya yaitu di modul operator di persediaan transaksi masuk rampasan nah disini kita kumpul rekam kita nomor bukti nomor bukti ini nomor biasanya nomor bukti BASD rampasannya kita tulis tanggal dokumen nya tanggal dokumen BASD nya tanggal buku ini tanggal pencatatannya kemudian kita tambah kemudian kita cari nah ini daftar barang persediaan yang ada di Saktar apabila tidak ada dari referensi ini bisa kita inputkan di referensi barang persediaan yang ada di part pertama nah kita contohnya adalah mendapatkan rampasan stakeholders ekstra besar kita klik ok sebanyak 100 buah dengan harga 500 ini bisa kita rampasan terus kita simpan setelah simpan kita selesai atau kalau ada barang lain di PASD yang sama mungkin langsung kita bisa tambahkan klik tombol panas jadi kode barangnya lebih dari satu tapi kita contohkan satu saja karena pengikutannya sama saja kita selesai apakah anda yakin akan menyimpan ya berhasil disimpan oke apakah naiat yang keluar ya inilah transaksi rampasan yang telah berhasil kita input di aplikasi Sakti dan sekali lagi transaksi rampasan ini tidak bisa berlaku oleh semua satuan kerja hanya satuan kerja tertentu yang bisa menunjukkan hasil rampasan dan dasar dokumen sumbernya adalah BAST rampasan tersebut sekian terima kasih semoga bermanfaat selamat datang di channel Bapak Toto kita lanjutkan serial navigasi Sakti modul persegianya kita sudah di part ke-7 yaitu mencatat transaksi perolehan lainnya berikut definisinya perolehan lainnya adalah menu ini digunakan untuk merekam perolehan barang persediaan pada tahun anggaran berjalan yang tidak berasal dari saldo awal pembelian APBN transfer masuk ibah rampasan dan reklasifikasi masuk validasinya yaitu seperti biasa validasi urutan tanggal transaksi atas kemudian tanggal buku diisi sesuai dengan dokumen sumbernya nah ini contoh apa saja yang bisa kita input di menu perolehan lainnya yang pertama yaitu pencatatan hewan ikan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat atau penda hasil pengembang biakan jadi kalau kita mempunyai persediaan sapi ternyata sapi itu beranak pencatatan anak sapinya melalui perolehan lainnya begitu juga dengan barang-barang hasil ratifikasi perolehan barang persediaan dari hadiah ataupun di yang berhadiah itu juga masuk perolehan lainnya ataupun diskon yang diberikan eh bukan diskon bonus yang diberikan oleh pihak ketiga misalkan beli dua gratis satu berarti duanya ikuti pembelian satunya inputnya di perolehan lainnya bagaimana cara pengimputan di aplikasi saktinya kita masuk di aplikasi sakti modul operator masuk di persediaan kemudian transfer masuk kemudian perolehan lainnya kemudian kita rekam tanggal dokumennya kita buat 31 ini saja nombor bukti 01 bonus atau hadiah tanggal buku kita sesuaikan dengan dokumen sumbernya kemudian kita tambah kita cari kita coba di stabilo kita klik oke karena ada bonus misalkan kita beli satu rusin dapat satu buah bonus jadi kita catat bonusnya tadi di perolehan lainnya ini bonus pembelian atau kita tambah lagi karena kita belinya banyak pilih pilih jel kita coba sama beli satu rusin gratis satu dua lima ribu simpan setelah semua barang kita inputkan kemudian kita klik selesai kemudian kita simpan dia kita oke nah ini sudah terdapat transaksi perolehan yang sudah kita inputkan tadi jadi saya ulangi perolehan ini apabila perolehan persediaannya itu tidak bisa dimasukkan ke satu awal pembelian hibah masuk rampasan atau reklasifikasi masuk salah satu contohnya yang disini bisa adalah bonus sedia dari pembelian ataupun kalau hewan yaitu hasil pengembang biakan hewan tanaman sekian dari saya terima kasih semoga bermanfaat selamat datang di channel bapak totoh kali ini kita melanjutkan serial aplikasi sakti modul persediaan kita masuk di part delapan yaitu transfer masuk reklasifikasi masuk kita lihat pengertian dari reklasifikasi masuk deskripsi menu menu ini untuk merekam perolahan barang kesediaan dari proses penggantian jenis atau kode barang kesediaan yang lama menjadi jenis atau kode barang kesediaan yang baru modulnya yang berkaitan modul kesediaan harus telah memakam setujuan transaksi reklasifikasi keluar dokumen sumber BASD reklasifikasi selanjutnya validasi harus sudah dilakukan persetujuan atas transaksi reklasifikasi keluar jadi transaksi reklasinya keluar harus sudah setujui oleh proper transaksi reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk harus dibuka dalam bulan yang sama jadi ketika ada reklasifikasi keluar harus ada reklasifikasi masuk pada bulan yang sama tutup buku bulan persamputan tidak dapat dilakukan apabila sudah rekam atau setujui transaksi reklasifikasi keluar tetapi belum setujui transaksi reklasifikasi masuk jadi apabila kita sudah melakukan pengimputan atau persetujuan transaksi keluar itu tidak bisa ditutup buku apabila reklasifikasi masuknya belum diimput validasi urutan tanggal transaksi atas bereng sejenis tidak bisa disisip tanggal transaksi ini sudah pasti karena berita pibo tata rekam tata cara perekaman transaksi reklasifikasi keluar yang telah disetujui kemudian tanggal buku diisikan pada bulan yang sama dengan tanggal buku transaksi reklasifikasi keluar kriteria yang wajib diperhatikan yaitu transaksi reklasifikasi masuk merupakan pasangan dari transaksi reklasifikasi keluar sehingga apabila terdapat transaksi reklasifikasi keluar maka harus direkam transaksi reklasifikasi masuk pada bulan yang sama demikian juga untuk dapat merekam transaksi reklasifikasi masuk maka diperlukan terlebih dahulu persetujuan atas transaksi reklasifikasi keluar ini ilustrasinya jika Satkar sempat salah memilih kode barang bisa diperbaiki dengan cara merubah kode barang dengan merekam transaksi reklas keluar dan reklas masuk kode barang yang benar kita langsung menuju sakti dalam contoh ini kita sudah melakukan transaksi reklasifikasi keluar dan sudah dilakukan setujuan sedangkan kita langsung masuk ke transaksi reklasifikasi masuk yaitu dari persediaan transaksi masuk kemudian reklasifikasi masuk nah ini kemudian kita rekam ini sudah terdapat transaksi reklas keluar yang sudah disetujui oleh approver apabila tidak ada berarti kemungkinan yang pertama transaksi keluar belum di input oleh operator atau operator sudah di input tetapi belum disetujui oleh approver kita klik oke ini statusnya sudah setuju approver kita oke kita tanggalnya tanggalnya di bulan yang sama 31 Mei kita input 31 Mei 0 ribu sesuai dengan nomor bukti BAST nya nah ini transaksi keluarnya yaitu penapaster kita mau ubah menjadi kode barang yang lain kita cari kita ubah coba menjadi pensil 2B kita klik oke nah kemudian buahnya tetap sama 24 harga suatu nya sama track class masuk kemudian kita simpan setelah kita simpan kita klik selesai dan menyimpan dia data berhasil disimpan disini sudah berhasil kita merekam reklasifikasi masuk lalu saya pastikan kembali bahwa reklasifikasi masuk ini adalah pasangan dari reklasifikasi keluar jika reklasifikasi keluar belum di input atau belum disetujui oleh approver persediaan berarti kita tidak bisa melakukan reklasifikasi masuk rekaman reklasifikasi masuk perekaman reklasifikasi masuk harus sama bulanya dengan reklasifikasi keluar sehingga nanti bisa ditutup period sekian dari saya perekaman reklasifikasi masuk terima kasih semoga bermanfaat selamat datang di channel Mopak Toto kali ini kita melanjutkan serial aplikasi persediaan untuk menu transfer keluar pemakaian barang atau penyerahan barang ke masyarakat atau penjual belikan kita masuk ke penjelasannya yaitu transaksi keluar untuk pemakaian yaitu pemakaian habis pakai penjualan atau penyerahan ke masyarakat atau bahan sos nama menunya transaksi keluar pemakaian diskresif menunya menu ini digunakan untuk mengimput pengeluaran barang persediaan pada tahun anggaran di jalan karena pemakaian oleh satker penjualan penyerahan kepada masyarakat yang sejak awal memang diniakan akan diserahkan kepada masyarakat atau penda dan penyerahan bantuan sosial dokumen sumbernya yaitu dokumen permintaan barang persediaan ataupun barang atau semisalnya validasinya masih terdapat sisa barang persediaan yang akan dilakukan pemakaian jadi harus ada saldonya di barang tersebut validasi urutan tanggal transaksi atas barangnya sejenis tidak bisa sisi tanggal transaksi jadi urutannya berdasarkan tanggal transaksi karena modul dunia vivo kemudian sudah tutup buku modul persediaan periode sebelumnya jadi kalau kita mau input berbari berarti januari harus sudah ditutup kita lari ke menu saktinya yaitu sakti persediaan transaksi keluar pemakaian kemudian kita rekam tanggal dokumen kita masukkan ini kita contohkan 31 januari saja nomor buku tanggal bukunya kita samakan tanggal dokumen nya kemudian kita klik tombol tambah kemudian kita cari nah ini sudah terdapat dampar barang yang masih ada saldonya contohnya stick note kecil kita coba kita keluarkan stick note kecil ini sebanyak 6 6 buah jadi sardo barangnya langsung otomatis jadi 4 buah dan kita simpan kalau masih ada transaksi yang ingin di input kita tambahkan saja kemudian kita cari kemudian kita kata HVS folio oke kali marim nah ini satu dokumen sumber terdiri dari dua barang kalau misalkan lebih dari dua barang ini tinggal ditambah lagi ini kita contohkan dua barang saja kemudian selesai apakah anda yakin menyimpan ya data berhasil tersimpan ini disini sudah terdapat transaksi pemakaian persediaan yang tertanggal yang tertanggal 31 Januari 2022 sekian terkait tutorial transaksi keluar persediaan di bagian pemakaian terima kasih semoga bermanfaat selamat selamat datang di channel bapak toto kali ini kita melanjutkan serial tutorial aplikasi sakti modul kelaporan untuk sebagian transaksi keluar yaitu transaksi keluar transfer keluar online pengertian dari transfer keluar online adalah untuk yang sesama sakti nama menunya transaksi keluar transaksi transfer keluar online menu ini digunakan untuk merekam pengeluaran barang persediaan karena dikirim dalam artian transfer keluar kepada sakti lain sesama pengguna aplikasi sakti dalam lingkup pemerintah pusat yang perlu dibaris bawahi adalah mengeluarkan pengeluaran barang kepada sakti lain sesama pengguna sakti dalam lingkup pemerintah pusat dokumen sumbernya BASD validasinya adalah masih terdapat saldo barang persediaan yang akan datang transfer keluar jadi melakukan transaksi transfer keluar untuk barang barang yang masih terdapat saldonya kemudian sakti penerima barang yang dituju yaitu sakti penerima tidak boleh melakukan tutup buku pada bulan saat direkam transaksi transfer keluar online misalnya sakti sakti akan merekam transaksi transfer keluar online kepada sakti dengan tanggal buku 17 Agustus 2019 maka sakti selaku penerima barang tidak boleh melakukan tutup buku bulan Agustus 2019 hingga sakti selesai selesai melakukan perekaman dan persetujuan transaksi transfer keluar online pada bulan bersangkutan jadi untuk mengirimkan barang harus saling berkoordinasi antara penerima sama pengirim validasi urutan tangga transaksi atas barang yang sejenis sama seperti biasa karena metodenya Vivo operator melakukan perekaman kodis sakti tujuan yang telah menggunakan aplikasi sakti kemudian tanggal buku diisikan paling tidak sama dengan tanggal transaksi terakhir untuk barang yang sama kriteria yang wajib yaitu perlu diperhatikan untuk melakukan koordinasi dengan sakti penerima bahwa pada bulan bersangkutan modul penerimaan pada sakti penerima masih dalam keadaan buka modul ilustrasi transaksinya pada tanggal 1 September 2019 sakti akan men-transfer keluar barang persediaan berupa HBS ke sakti dan dua sakti tersebut sudah menggunakan sakti maka sakti harus men-input transaksi transaksi keluar online dengan membeli kode barang yang sesuai agar sakti bisa menerima transaksi online tersebut yang berasal dari sakti kita langsung menuju ke aplikasi saktinya masuk ke aplikasi sakti operator masuk ke persediaan transaksi keluar transfer keluar online kemudian kita rekam tanggalnya kita isi tanggal 31 tanggal sesuai dengan dokumen kita contohkan tanggal 31 tanggal bukunya kita buat sesuai dengan dokumen nya kemudian kita rekam oh ini saya maaf kita cari kode wapb dulu kita contohkan ke pengadilan agama kita bisa cari kode sakernya disini ini contohnya kita transferkan ke pengadilan agama oke terus apa yang harus kita transferkan kita cari ini tadi sticky note tadi udah kita coba transferkan 6 jadi sisanya ada 4 jatah fps dari 10 jadi 5 kita coba transfer keluar amplop lem kecil kita oke kita transfer keluar semuanya kemudian kita simpan kemudian kita coba tambah lagi cari pinder clip 200 nah yang perlu diperhatikan disini adalah tanggal dukungan dan tanggal bukunya disini bulan januari berarti kita harus berkoordinasi dengan pengadilan agama soe ini bahwa tanggal bulan januari belum tutup buku persediaan sudah pasti kemudian untuk kode barang kode barang ini kode barang berdasarkan kode barang yang ada di satker pengirim jadi nanti pada saat penerima bisa disesuaikan dengan kode barang di satker penerima yaitu di pengadilan agama tutorial terkait transfer masuk persediaan ada di part sebelumnya bisa dilihat di video tutorial channel ini juga kemudian setelah selesai semua kita klik selesai kita setelah input semua transaksi barangnya kita klik selesai apakah anda yakin akan menyimpan ya oke apakah anda ini keluar ya disini sudah terdapat transaksi keluar online perlu kita garisbawahi adalah tanggal bulan pada saat kita melakukan pengiriman berarti di satker tujuannya bulan tersebut belum ditutup dalam hal ini misalkan kita mau kirim transport keluarnya bulan Januari berarti di satker pengiriman bulan Januari belum ditutup di modul persediaannya terus untuk kode barang kode barang yang dikirim ini berdasarkan kode barang yang ada di satker pengirim nanti pada saat transfer masuk persediaan di satker penerima kode barang bisa diubah disesuaikan dengan kode barang yang ada di satker penerima sekian tutorial terkait transfer online sama sakti terima kasih semoga bermanfaat selamat datang di channel bapak kita lanjutkan serial aplikasi sakti modul persediaan kita di submenu transaksi keluar hibah keluar kita lihat dulu pengertian dari hibah keluar hibah keluar nama menunya transaksi keluar hibah keluar deskripsinya menu ini digunakan untuk mencatat pengeluaran persediaan kepada masyarakat atau benda di luar lingkup pemerintah pusat yang pada awal perolahannya tidak diniakan untuk diserahkan kepada pihak lain atau memang diniakan untuk digunakan sendiri dan dilakukan pada tahun antara kejalan jadi disini mencatat pengeluaran persediaan kepada masyarakat atau benda di luar lingkup pemerintah pusat yang awalnya perolehannya tidak diniakan untuk diserahkan dokumen sumbernya BAST validasi masih terdapat saldo barang persediaan yang akan dilakukan di luar jadi yang bisa dihibahkan adalah yang masih bersaldo barangnya validasi urutan tanggal transaksi atas barangnya sejenis otomatis karena vivo sudah tutup buku modul persediaan periode sebelumnya otomatis yang ini tata caranya operator melakukan isian pihak luar di luar pemerintah pusat yang terima hibah kemudian tanggal dokumen diisikan sesuai dengan dokumen sumber kemudian tanggal buku diisikan paling tidak sama dengan tanggal transaksi terakhir untuk barang yang sama ilustrasinya pada tanggal 3 minggu saat ke-A menggunakan pemuli sakti akan memiliki hibah barang pemuli persediaan dari satger pendah maka operator persediaan harus merekam transaksi hibah keluar dengan kode satger pendah kita lanjut ke aplikasi saktinya masuk ke menu persediaan transaksi keluar hibah keluar kemudian kita ke rekam tanggal dokumenya tanggal 31 januari saja ini contohnya kita ke pemerintah daerah tanggal bukunya kita samakan dengan tanggal dokumennya 1 januari nah ini kita inputkan barang apa yang kita hibahkan ke kita coba hibahkan tinta kanon royal black sebanyak 3 hibah kita keluar kemudian kita simpan kalau ingin menambahkan barang lagi yang masih di nomor bukti ini bisa kita klik tambah ini kita contohkan satu saja kemudian kita kalau sudah selesai pengiputan semua barangnya kita klik selesai kita lakukan penyimpanan kita oke kita keluar disini sudah terdapat transaksi hibah keluar yang sudah berhasil kita input sekian transaksi hibah keluar dari aplikasi persediaan kebenda terima terima kasih semoga bermanfaat selamat datang di channel bapak toto kali ini kita melanjutkan tutorial terkait aplikasi sakti modul persediaan submenu transaksi keluar pada reklasifikasi keluar berikut keterangan terkait dengan reklasifikasi keluar adalah menu ini digunakan untuk mencatat pengeluaran persediaan karena jenis atau kode barang persediaan diubah menjadi jenis atau kode barang persediaan yang lain jadi kemungkinan adanya salah pencatatan baik baik itu salah pencatatan yang ada di modul komitmen atau salah pencatatan pada operator persediaan jadi kalau ketika ada kesalahan di operator komitmen atau komitmen itu dijatat ke posisi yang salah terlebih jauhlu baru kita lakukan dari kelas keluar termasuk mencatat pengeluaran barang persediaan yang diperoleh oleh pembahiran secara bertahap termen untuk dijatat menjadi barang persediaan ini semacam KDP dokumen sumbernya BASD reklasifikasi validasinya transaksi reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk harus dibuka dalam bulan yang sama jadi ketika sudah kita inputkan reklasifikasi keluarnya pada bulan tersebut berarti kita harus meng-inputkan reklasifikasi masuknya di bulan tersebut tidak boleh di bulan yang berbeda kemudian validasi urutan tanggal transaksi atas berbagai sejenis ini transaksinya karena PIVO sudah tutup buku modul persediaan periode sebelumnya oke kita lari ke aplikasi saktinya di menu persediaan transaksi keluar kemudian reklasifikasi keluar kemudian kita rekam kita klik bisa semua barang atau layer tanggal dokumennya kita buat 31 Januari saja nomor buktinya dari kelas keluar dari jenari kita lakukan pencatatan kepada barang yang salah ini contohnya kita contohkan lem lem ini adalah salah kode barangnya ini berarti kita op salahnya ternyata semuanya salah kita 22 kemudian kita simpan setelah kita inputkan semua barangnya yang salah kemudian kita klik selesai atau kalau mau nambah barang ada di kolom tambah ini kita sudah selesai kita klik selesai menyimpan ya oke ini keluar ya nah ini sudah tercatat reklasifikasi keluarnya untuk kode yang salah yang perlu diingat adalah reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk harus dicatatat bulan yang sama jadi tidak bisa reklasifikasi keluarnya bulan januari reklasifikasi maksudnya bulan 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 reklasifikasi keluar ini sudah bisa dicatat di reklasifikasi masuk apabila sudah dilakukan persetujuan di menu approval ini kan persetujui berarti dilakukan persetujuan menu approval baru bisa dicatat di reklasifikasi masuk sekian penjelasan terkait reklasifikasi keluar barang persediaan terima kasih dan semoga bermanfaat selamat datang di channel Bapak Toto kita lanjutkan serial aplikasi Sakti modul persediaan kali ini transfer keluar transaksi keluar untuk transfer keluar ke aset jadi ini pengertian dari transaksi keluar reklasifikasi ke aset menu ini digunakan untuk mencatat pengeluaran persediaan karena jenis atau kode barang persediaan diubah menjadi jenis atau kode aset modul interaksi terkait modul aset harus dilanjuti dengan rekaman reklas aset dari persediaan pada bulan yang sama nanti berarti ini ditindak lanjuti di modul aset kemudian dokumen sumbernya BAST transaksi reklasifikasi aset di modul persediaan dan reklasifikasi aset dari persediaan harus diubuhkan dalam bulan yang sama jadi nanti pada bulan yang sama ketika kita sudah mengimputkan transaksi reklasifikasi ke aset di modul persediaan harus diimputkan di reklasifikasi aset dari persediaan di modul aset kemudian modul aset tidak boleh melakukan tutup buku pada bulan ketika transaksi reklasifikasi ke aset akan diubuhkan seperti biasa validasi urutan tanggal transaksi atas barang sejenis terus sudah tutup buku modul persediaan periode sebelumnya nah nah ini saya ulangi bahwa untuk reklasifikasi aset ini adalah biasanya terjadi ketika modul komitmen menggunakan akan melakukan pengimputan BAST akun 53 tetapi milihnya itu milih kodifikasinya itu adalah persediaan harusnya untuk akun 53 akunnya jadi aset tapi ini dijadikan sebagai persediaan kita langsung ke syaktinya yaitu modul persediaan kemudian transfer keluar reklasifikasi ke aset disini kita rekam kemudian kita inputkan tanggalnya jadi nanti tanggal ini harus di inputkan bulan yang sama pada reklasifikasi masuk dari persediaan di modul aset kemudian kita klub tambah kita cari nah seperti hal ini ini sepeda motor memakai pembeliannya pakai 53 dan sudah dilakukan pendidikan di persediaan karena kode persediaannya itu depannya satu jadi kalau kesalahan di modul commitment berarti di persediaannya tetap harus di input sebagai pembelian nanti kita reklas keluar ke persediaan sepeda motor kita klik harusnya sepeda motor ini depannya 3 kita klik ok ini jumlah barangnya 3 kemudian ini reklas motor kemudian kita simpan kemudian kita selesai klik ya ok ya nah inilah transaksi reklasifikasi ke aset jadi kesimpulannya adalah reklasifikasi aset ini membutuhkan kesalahan pengkodean pada operator komitmen dalam hal pembelian belanja modal belanja modal 53 tetapi di inputkan sebagai persediaan sekian penjelasan terkait dengan reklasifikasi persediaan ke aset terima kasih semoga bermanfaat selamat datang di channel bapak toto kita lanjutkan serial aplikasi sakti modul persediaannya untuk saat ini kita masuk ke menu rusak atau usang penjelasannya adalah modul ini digunakan untuk mencatat transaksi keluar untuk usang atau rusak dokumen inputnya itu SK penetapan barang usang atau rusak jadi persediaan yang telah usang atau rusak adalah persediaan yang tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional bukan hanya karena usianya tapi juga karena sudah ketinggalan teknologi atau ketidaksesuaian spesifikasi jadi kalau usang itu berkaitan dengan ketinggalan teknologi atau ketidaksesuaian spesifikasi mungkin kita masih punya diskette diskette itu baru masih bagus tapi karena sudah ketinggalan teknologi jadi kita usangkan beda dengan rusak kalau rusak itu barangnya masih up to date tapi tidak bisa dipakai karena rusak misalkan kita punya flash disk tapi sudah rusak tidak bisa dipakai berarti itu statusnya rusak jadi kita sudah tahu kapan barang itu usang kapan itu rusak kemudian kita masuk ke aplikasi saktinya modul operator masuk ke persediaan transaksi keluar usang usang tadi adalah berkaitan dengan teknologi ataupun sudah ketinggalan zaman kita rekam kita masukkan tanggalnya kemudian kita klik tombol tambah kita cari nah disini ada contoh kita contohkan minuman minuman ini kita masukkan ke kondisi usang karena minuman ini mungkin sudah kadal luar sah jadi kita klik ok nah kalau sudah usang kita masukkan di usang selesai 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 ya oke kemudian kita setelah usang kita masukkan ke yang rusak rusak ini berkaitan tidak berfungsinya walaupun masih masih up to date tambah kita cari kita contohkan kertas HVS merah ini rusak jatuh rim mungkin karena basah kemudian kita simpan selesai oke kita keluar jadi inilah transaksi usang dan rusaknya yaitu kami ulangi lagi kalau rusak itu berkaitan dengan teknologi barangnya masih bagus tapi karena teknologi spesifikasinya sudah tidak dapat digunakan lagi maka statusnya usang kalau rusak itu barangnya masih up to date tapi dia rusak tidak bisa digunakan lagi sekian penjelasan terkait penyebutan usang dan rusak terima kasih semoga bermanfaat selamat datang di channel bapak toto kita masih lanjut di serial aplikasi sakti modul persediaan kali ini kita di transaksi keluar untuk penghapusan barang usang ataupun rusak penjelasannya adalah menu ini digunakan untuk mencatat pengeluaran persediaan karena penghapusan atas barang persediaan yang telah usang atau rusak modul persediaan telah melakukan persetujuan transaksi usang atau rusak jadi transaksi usang ataupun rusaknya sudah di input dan sudah dilakukan persetujuan oleh approver dokumen sumbernya adalah SK penghapusan barang persediaan kemudian harus ada saldo barang persediaan yang usang atau rusak validasinya urut tanggal sudah keperiode sebelumnya kemudian di tata caranya kita akan melanjutkan di aplikasi saktinya yaitu di persediaan transaksi keluar penghapusan usang atau rusak kemudian kita tambah tambah dokumennya kita masukkan nomor buktinya nomor SK penghapusannya kita pilih untuk saat ini kita pilih usang kita pilih di minuman yang sudah di input kan sebanyak kita hapuskan semuanya 2 dus kita simpan ya oke kita itu untuk yang usang kita coba tambahkan lagi transaksi untuk yang penghapusan rusaknya walaupun jadi satu menu untuk pencatatan usang dan rusaknya harus dilakukan satu-satu rusak oke sekarang sudah berhasil meng inputkan untuk transaksi usang dan rusaknya jadi saya ulangi untuk penghapusan usang dan rusak ini barangnya sudah dilakukan transaksi di usang dan rusak di modul operator dan sudah disetujui oleh approver baru kita masukkan di penghapusan usang dan rusak sekian penjelasan penghapusan usang dan rusak terima kasih semoga bermanfaat selamat datang di channel bapak toto kita lanjutkan serial aplikasi sakti modul persediaannya kita masuk ke menu persediaan koreksi nah kita masuk ke koreksi jumlah apa pengertian dari koreksi jumlah koreksi jumlah adalah digunakan untuk melakukan koreksi jumlah atas adanya salah atau kurang catat atau lebih catat transaksi berdasarkan pemeriksaan internal maupun eksternal yang menambah atau mengurangi jumlah barang persediaan pada tahun anggaran berjalan jadi kalau koreksi jumlah itu koreksi kuantitasnya atas transaksi yang salah kemudian dokumen sumbernya adalah surat dasar koreksi atau mempunyai suen validasinya seperti biasa validasi urutan tanggal transaksi atas barang yang sejenis tidak bisa disisipkan nah ini cara rekamnya ini harus diperhatikan pilih jenis transaksi koreksinya koreksi jumlah yaitu koreksi masuk itu untuk melakukan koreksi yang akan menambah jumlah barang persediaan ingat kalau masuk itu menambah jumlah barang persediaan misalkan tercatat 5 harusnya 10 harusnya 10 berarti salah 5 berarti kita koreksi masuk karena akan menambah 5 lagi sehingga menjadi 10 kalau koreksi keluar untuk melakukan koreksi yang akan mengurangi jumlah barang persediaan ini kesalahannya untuk mengurangi jadi kita inputnya 10 tapi harusnya 8 berarti kita koreksi keluar 2 nah yang ini juga tak kalah pentingnya dan sangat penting isikan jumlah barang sebesar selisihnya antara jumlah barang sebelumnya dengan jumlah barang yang barang seharusnya jadi ini adalah selisihnya jadi tidak misalkan kita inputnya 8 harusnya 10 berarti koreksi masuknya 2 atau untuk koreksi keluar misalkan barangnya kita input 10 harusnya 8 kita koreksinya kita lanjut ke aplikasi yaitu di persediaan koreksi koreksi jumlah kemudian kita rekam kita rekam kita masukkan barangnya nah ini barangnya oke nah disini kita masukkan tanggalnya disini ada layar ada dua layar dua layar itu artinya adalah ini layar pertama itu adalah pembelian yang pertama tanggal 12 Januari untuk yang 27 ini pembelian atau bukan pembelian transaksi transaksi ini transaksi yang pertama ini transaksi kedua nah untuk yang transaksi pertama ini saldonya itu 0 jadi ini tidak bisa dikoreksi karena sudah habis untuk yang ini di layar berikutnya berarti kalau di layar berikutnya berarti kita contohkan transfer masuk misalkan disini ada pencatatan 10 nah ternyata yang di layar ini kita harusnya itu barangnya 15 berarti yang kita masukkan adalah 5 kemudian kita simpan oke kita simpan datanya oke nah selanjutnya kita coba untuk transaksi keluarnya kita pilih barangnya cari barangnya ini juga ada dua layar yang layar pertama itu 24 harganya ini 35 ribu dan layar kedua 40 berarti ada dua transaksi untuk kertas HVS hijau ini yang perlu kita perhatikan adalah yang salah itu di layar keberapa contohnya di layar dua kita masuk misalkan keluar keluar itu berarti kita mengurangi yang ini tercatat 40 berarti yang kita kurangi kita kurangi di harusnya berapa misalkan harusnya 30 berarti kan selisihnya 10 berarti kita kurangkan 10 di sini ingat yang dicatat itu adalah selisihnya kemudian kita simpan oke ya oke disini sudah terdapat transaksi koreksi jumlah koreksi masuk sebanyak selisihnya 5 dan koreksi keluar sebanyak 10 jadi saya ulangi untuk transaksi koreksi jumlah ini adalah mengkoreksi kuatitas jumlah barang terus kemudian yang di untuk koreksi masuk itu berarti akan menambah jumlah barang yang dimasukkan adalah selisihnya untuk transkoreksi keluar juga gitu ini mengurangi barang yang dimasukkan adalah selisihnya disini kita ternyata selisihnya 10 berarti kita inputkan 10 sekian penjelasan terkait dengan transaksi koreksi jumlah terima kasih semoga bermanfaat selamat datang di channel bapak toto kali ini kita masih lanjutkan serial aplikasi sakti modul persediaannya kita masuk ke submenu berikutnya yaitu di koreksi koreksi nilai apa sih pengertian dari koreksi nilai adalah menu ini digunakan untuk melakukan koreksi harga satuan barang persediaan yang atas adanya salah kurang catat atau lebih catat transaksi berdasarkan pemeriksaan internal maupun eksternal yang menambah atau mengurangi harga satuan barang persediaan pada tahun anggaran ini menambah harga barang atau mengurangi harga barang jadi yang salah itu harga barangnya kemudian dokumen sumbernya adalah surat dasar koreksi atau memang penyesuaian validasinya validasi urutan tangga transaksi tentunya tata cerah rekamnya adalah isikan harga satuannya sebesar harga satuannya seharusnya jadi yang di input kan itu adalah harga satuan yang seharusnya bukan selisihnya ingat untuk yang koreksi nilai ini adalah harga satuan yang seharusnya oke kita masuk ke aplikasi sakti di persediaan koreksi koreksi nilai kita rekam kita masukin nama barangnya oke oke masukin tambahnya layer berarti layer pertama itu transaksi yang pertama ini migrasi dari transaksi migrasinya saldonya nol ini saldonya nol juga untuk yang kita ternyata yang di transaksi satu ini salah jadi 20 ribu jadi pencatatannya ininya 300 eh 30 ribu perin ternyata salah jadinya kita 20 ribu kita cek simpan nah akan dapat oke ya oke ini tadi adalah mengurangi nilai dari 30 ribu persatuan jadi 20 ribu makanya kita inputkan adalah harga satuan yang seharusnya kita coba harga satuannya yang di atas kita koreksi ke harga yang lebih tinggi cari oke nah ini transaksinya kita coba yang transaksi 61 ini 35 ribu harusnya ini 45 ribu kita coba 45 ribu ingat harga satuannya kalau koreksi harga barang koreksi nilai itu yang di inputkan adalah harga yang seharusnya bukan selisihnya kita sepa oh maaf tanggalnya belum kita input kita simpan kaya oke inilah penjelasan terdiri dengan koreksi nilai yang bisa kita ambil kesimpulan adalah untuk koreksi nilai ini bisa kita mengoreksi atas harga barang satuannya yang telah kita inputkan ternyata salah mungkin bisa lebih tinggi dari harga yang kita input atau harga aslinya lebih rendah dari harga yang sudah kita input nah yang kita input adalah transaksi yang kita input adalah harga satuan yang seharusnya jadi yang harga 20 ribu atau 45 ribu ini adalah harga barang seharusnya berdasarkan verifikasi sekian penjelasan terkait dengan koreksi nilai persediaan terima kasih semoga bermanfaat selamat datang di channel Bapak Toto kali ini kita melanjutkan serial aplikasi sakti modul persediaan yaitu kita masuk di menu persetujuan untuk pelakuan persetujuan ini adalah pastikan operator sudah meng-inputkan semua transaksi dan kemudian semua transaksi yang dilakukan oleh operator akan dimasukkan di menu persetujuan di menu approval tujuannya adalah untuk meng-inputkan atau menambahkan semua transaksi ini pada di laporan persediaan jadi ketika belum setujui barang-barang tersebut belum masuk ke laporan persediaan menu di persediaan persetujuan persetujuan transaksi kemudian kita klik harus berurutan misalkan ini satu kita klik setuju atau kita klik semuanya kemudian kita setuju nah semua barang-barang yang sudah setujui tidak bisa dilakukan pembatalan jadi mohon dipastikan pada saat melakukan persetujuan dan dipastikan kembali transaksi tersebut sudah betul itu untuk persetujuan semua transaksi tetapi persetujuan di opnam fisik itu ada di persetujuan opnam fisik nanti disini kalau ada opnam fisiknya sudah di input nanti akan muncul disini persetujuan opnam fisik berikut tutorial cara melakukan persetujuan transaksi di menu modul approval terima kasih semoga bermanfaat selamat selamat datang di channel babatoto kita lanjutkan serial aplikasi sakti modul persediaannya kita masuk di menu penutup tutup buku periode persediaan nah ini penjelasannya disini nama menu tutup buku tutup periode persediaan menu ini digunakan untuk menutup semua transaksi persediaan sehingga tidak dapat dilakukan perekaman pada bulan persangkutan dan membentuk saldo akhir persediaan pada setiap bulan informasi periode balance ini digunakan pada untuk pengiriman data persediaan ke modul aset tetap dan untuk bahan rekonsirasi internal dengan modul GLP semua transaksi telah direkam dan telah dilakukan persetujuan oleh user approval berarti sebelum ditutup semua transaksi harus sudah di input oleh approval dan sudah di input oleh operator dan sudah disetujui oleh approval kemudian proses tutup buku hanya dilakukan oleh user approval jadi menu operator tidak bisa melakukan penutupan tutup buku dapat dilakukan apabila semua transaksi pada bulan berkenaan telah disetujui oleh user approval sehingga tidak boleh ada transaksi yang pending jadi untuk menutup buku ini diharuskan semua transaksi yang di input oleh operator telah disetujui oleh approval apabila ada terdapat transaksi yang sudah di input oleh operator tapi belum disetujui oleh approval bulan tersebut tidak dapat dilakukan penutupan tutup buku sampai bulan sebelumnya harus sudah dilakukan agar dapat melakukan perekaman dan persetujuan transaksi pada bulan berkenaan misalkan seperti ini kita mau meng-inputkan transaksi bulan maret berarti Februari harus kita tutup buku dulu jadi kita harus memastikan transaksi Februari sudah ter-input semua dan sudah disetujui semua sehingga kita bisa melakukan penutupan periode bulan Februari sehingga kita bisa meng-input transaksi bulan maret apabila bulan berkenaan telah dilakukan tutup buku maka modul persediaan tidak dapat menambah atau mengubah atau menghapus transaksi pada bulan yang telah ditutup buku jadi ketika sudah ditutup buku si operator tidak dapat melakukan penambahan transaksi mengubah atau menghapus transaksi pada bulan yang sudah ditutup modul persediaan dapat dilakukan buka kembali oleh modul GLP yaitu ketika modul GLP melakukan buka periode maka modul persediaan akan itu terbuka jadi di modul persediaan ini tidak ada pembukaan periode adanya penutupan periode pembukaannya dilakukan di modul GLP kita masuk ke menu persediaan kemudian di tutup buku kemudian tutup buku periode kemudian kita klik rekam periodenya kita pilih bulannya akan ditutup kemudian kita pilih simpan nah ini sudah dapat berhasil menyimpan data dan transaksinya sudah berhasil ditutup jadi untuk penutupan buku ini pastikan operator sudah meng-inputkan semua transaksi di persediaan kemudian dan transaksi tersebut sudah disetujui oleh approval baru kita bisa approval bisa menutup transaksi menutup periode persediaannya sekian penjelasan terkait dengan tutup buku terima kasih semoga bermanfaat terima kasih